Terima kasih Bukan urusan kamu, aku mau dapet gaji berapa Juga terserah, ini hidup-hidup aku misalnya Ada seperti itu, atau yang cuma diem aja Gak jawab karena males, atau cuma Diem aja karena ketika menjawab Nanti takut memperkeru suasana Ada yang menghindar langsung, kemudian Ada yang cuma disenyumin, ada yang Bilang yaudahlah doain aja Semoga rezekinya bertambah Dan sebagainya, gimana bisa kita Menyamakan pencapaian kita saat ini Dengan pencapaian orang lain, kalau misalkan Startnya aja udah beda Ada yang mencapai Sesuatu di usia 17 tahun Contoh, ada yang menikah di usia 23 tahun, tapi ada beberapa yang memilih Untuk menikah sebentar lagi Saja, karena masih mempertimbangkan Atau sedang mengurus beberapa hal Atau ada yang memprioritaskan Pendidikannya terlebih dahulu, setelah pendidikan Selesai baru menikah, tapi ada juga Yang menikah sambil pendidikannya Itu terus berjalan, kemudian Ada lagi yang memulai usahanya Di usia 25 tahun, tapi ada Ada juga yang di usia 25 tahun tersebut Sedang melakukan pendidikan untuk Mempersiapkan masa depannya di hal lainnya Misalnya, jadi setiap orang itu Punya waktu yang berbeda-beda, kita tidak bisa Menyamakan semuanya, begitu juga dengan rezeki yang Didapatkan, Allah sudah tentukan Sesuai dengan apa yang kita lakukan, sehingga kita Dapat sesuai dengan apa yang kita berikan Kita seringkali mengasosiasikan Atau mengaitkan antar rezeki itu dengan uang Padahal rezeki itu bukan cuma uang, tapi Rezeki juga bisa dalam bentuk kesehatan Lingkuan yang baik, teman-teman yang baik Dan beberapa hal keselamatan, itu juga Termasuk rezeki yang tidak kita saja Dikadengala, karena selama ini kita selalu Mengasosiasikan antara Rezeki itu sama dengan uang, kalau misalnya Tidak dapat uang, sama dengan tidak dapat rezeki Dan untuk kamu yang terganggu dengan pertanyaan Semacam ini, aku ingin mengingatkan Bahwa setiap orang punya pencapaian Waktu yang berbeda-beda, startnya juga Beda, jadi kita tidak bisa menyamakan semuanya Karena perbandingan yang paling adil Itu bukan dengan Diri kita sama orang lain, tapi adalah Diri kita yang saat ini dengan diri kita yang kemarin Apakah kita jadi orang yang lebih baik Atau sebaliknya, sedangkan kita bisa pilih Kita menjadi orang yang lebih baik Atau sebaliknya dengan reaksi yang kita berikan Terhadap situasi yang kita hadapi Kita bisa menjadikan orang lain sebagai motivasi kita Untuk menjadi lebih baik, tapi kita tidak bisa Pake standar mereka untuk diri kita Jadi seperti itu, untuk kamu yang ditanya Hal semacam ini Semoga ini bisa membantu kamu Untuk mengatasi galau yang kamu rasakan Mengatasi rasa jengkel yang kamu rasakan Karena ingat, orang itu bebas berbicara apapun Dan berpendapat apapun tentang diri kita Jadi apa yang mereka lihat Tanpa tahu proses kita di belakang itu kayak gimana Tapi disini kita juga perlu ingat Kita bebas memberiakan reaksi apapun terhadap Bagaimana perselaku mereka terhadap diri kita Karena disini kita punya kendali dalam mengontrol Dan juga memberikan reaksi Kita tidak punya kendali terhadap Apa yang mereka katakan tentang diri kita Kita tidak punya kontrol terhadap itu Dan karena kita punya kendali terhadap Bagaimana kita mereaksi mereka Kita pilih reaksi terbaik Dengan cara apa? Dengan cara berfokus terhadap tindakan Atau usaha yang kita lakukan Tidak perlu banyak bicara Karena ketika seseorang baik itu Tidak perlu dibicarakan dengan kata-kata Tapi bisa dilihat sendiri kenyataannya Allah tahu kamu sedang berproses Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Karena standar penilaian itu Bukan dari standar penilaian manusia yang paling penting Tapi bagaimana Allah memandang diri kita Itu yang paling penting Semangat berjuang Selamat berusaha Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Dengan versi terbaik Diri kamu dihadapan Allah SWT Semoga Allah berkahi Dan Allah memberikan kemudahan Terhadap perjalanan kehidupan kita Semoga bermanfaat Biar kamu tidak galau-galau lagi Kalau ditanya-tanya Fikirkan ini Setiap orang punya start yang berbeda Sehingga pencapaian mereka juga berbeda-beda Gadis finisnya juga mungkin berbeda Terus keinginannya juga tidak bisa disamakan Karena antara A dan B itu berbeda juga Banyak hal yang melatar bala lapangnya dari hal tersebut Lalu kembali lagi kita tidak bisa kontrol pendapat orang terhadap diri kita Tapi kita bisa mengendalikan perilaku kita Berfokuslah terhadap apa yang bisa kamu kendalikan Dan memberikan usaha terbaik Untuk apa yang bisa kamu kendalikan itu Sampai jumpa di next video Bersama aku Diri Uspita Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya